Yolo cuy gulut nih dan ya pernah ngasih kalian kepikiran gitu kan Sebenernya gimana cara buat dapetin duit atau belly di game block split yang bener-bener efektif dan cepet Apakah hunting chest? Apakah kita harus ngerjain quest sampe 65 juta duit kita? Atau kah emang kita harus mulai dari awal lagi dan kita leveling sampe level max? Jawabannya adalah bukan bre Sebenernya ya cara-cara yang kusebutin tadi ya masih lumayan efektif juga karena emang dari sananya kayak gitu bre Bahkan ada yang sampe duitnya 60 juta cuy Dari ngerjain quest ya ngelawan boss Gila gak sih hanya 60 juta bro? Imagine dengan duit sebanyak itu kalian bisa foya-foya gitu kan Bisa beli semua fruit yang lagi ada di stok gitu kan Dan kalian bisa gacha sepuas nyansi sampe dapet buah legend gitu kan Walaupun dapetin buah legend juga udah lumayan mustahil aja dari gacha You know lah anjir game ini kan scamming banget Jadi intinya kalau misalkan kalian punya duit sebanyak itu kalian bisa kayak ngelakuin banyak hal cuy Sebenernya gimana cara buat dapetin duit yang paling efektif di game block split ini ya Kita akan langsung bahas aja pada video kali ini bre Tapi seperti biasa gitu kan sebelum masuk ke videonya Mereka sekarang kita ke intro dulu Ayo kita lanjutin Oke so cara buat dapetin duit yang banyak atau yang efektif di game block split itu sebenernya ada banyak banget caranya bre Dan salah satu cara buat dapetin duit yang paling enak dan Paling enak Dan salah satu cara yang paling cepet dan yang paling efektif buat nyari duit di game ini tuh ya Dengan cara hunting si bis Ya kalau misalkan kalian juga pernah main game King Legacy ya kalian tau lah Kalau misalkan di King Legacy SK tuh bener-bener disembah banget Anjir sumpah kalau misalkan gak ada SK King Legacy gak bakal hidup gak sih Tapi sayangnya kalau misalkan di block split ini gitu kan Buat hunting si bis tuh ya harus ke second C dulu Harus di third C dulu Kalau misalkan kalian masih di first itu kalian gak bakal bisa hunting si SB atau apapun itu cuy Jadi untuk syarat yang pertama gitu kan Buat ngalahin si bis atau buat ngelawan si bis Atau buat hunting si bis gitu kan Pertama kalian harus ke second C dulu minimal Dan yang kedua ini opsional ya Kalau misalkan kalian ngincar duit Jangan lupa beli apa? Beli game pass Game passnya yang mana? Game passnya yang dua kali money bre Nah Eh mana kocak? Kagak ada anjir Oh ini nih Yang harganya 450 roba Kenapa? Karena kalau misalkan kalian hunting SB Kan kalian bisa dapetin duit dari SB gitu kan Kalau misalkan ada game pass dua kali money Duit kalian akan dilipat gandakan Damn Siapa yang gak mau gitu kan Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin duit yang banyak banget Jangan lupa beli game pass ini Kalau misalkan untuk syarat yang kedua ini Ya ini opsional atau pilihan Jadi gak wajib banget cuy Oke Dan untuk syarat yang ketiga Pastikan koneksi kalian udah stabil Karena kalau misalkan kalian lagi hunting SB Dan kalian malah mati gitu kan Pas lagi bagian huntingnya Kalian cuma buang-buang waktu cuy Kalau misalkan kalian udah di second C Atau di tersi dan kalian udah punya single yang aman Dan kalian udah punya game pass juga gitu kan Berarti kalian tinggal hunting seabisnya aja Untuk cara huntingnya gimana Kalian bisa pake perahu yang flower gitu kan Karena ya ini juga darahnya gak terlalu banyak Tapi gak terlalu sedikit juga cuy So iya Jadi kalau misalkan kalian pengen hunting seabis gitu kan Jangan lupa pake ini cuy Apa namanya? Iya yang lucu malah pirate Ini lagi pirate red bang sulu memang Jadi kalau misalkan kalian pengen hunting SB Jangan lupa kalian pake kapal yang lumayan gede Jangan pake speedboat Kenapa? Karena ya pasti langsung mati gitu kan Kalau misalkan kalian pake speedboat Pasti langsung ancur Kalau misalkan kalian pake speedboat Makanya kalian pake yang kayak Ini apa namanya Flower Flower boat ini Atau gak yang lain gitu At least yang darahnya di atas 2000 lah Jangan speedboat banget sih Karena itu udah terlalu Keterlaluan lah pokoknya Dan kalian tinggal apa ya Maju terus aja Sampai nemu CB Kalau misalkan gak nemu CB Sampai kapanpun Ya sabar Karena emang gak langsung muncul Harusnya Pokoknya ya Random banget Waktu buat spawnnya Asli gak bohong Kaget bang sul Ternyata udah ada CB Beren bang sul Kaget cu Oke Kita langsung bantai aja CB Sampai ya at least bisa ngalahin dia lah Orasanya kalau misalkan kalian hunting CB Kalau misalkan bisa bawa temen Kalian bisa bawa temen aja sih sebenarnya Karena kalau misalkan kalian solo Lebih susah gitu loh Kalau misalkan kalian pengen ngalahin CB Gak bohong Asli Kayak bener-bener Apa ya Mager aja sih lebih tepatnya Soalnya bakalan lama banget Kalau misalkan ngalahin CB Jadi kalau misalkan kalian punya temen Kalian bawa Atau gak ajak temen kalian Buat hunting CB bareng gitu kan Kalau misalkan gak punya temen gimana Ya cari kocak di Discord kan banyak Kalau misalkan kalian gak tau Join Discord Blogspeed caranya gimana Kalian tinggal ke bagian in-game Atau gak ke bagian yang browsernya aja Terus pencet yang Kayak ada logo Discord gitu lah Kalau misalkan kalian pengen nyari temen ya Lagian kalau misalkan Kalian apa ya Sama publik juga ya Hei goble Wih anjir malamati kocak Masa mati sih Sabar deh aku fokus lubang Oh malamati sih kocak Cucu Niko Anjir malamati Eh 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 Sabar 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 Kita harus kejar Kita harus kejar asli Kita harus kejar Bentar gimana tuh Aduh anjir Tadi tuh dimana lagi tempatnya Malamati lagi kocak gaming anjir Eh dimana tempatnya cu Kalau gak salah tuh di Pertengahan antara ini deh Antara Haunted Castle sama Port Island Kalau gak salah ya Ya tapi kalau misalkan kita mati Emang si bisnya ilang gak sih Waduh co Masa ilang sih si bisnya Malamati lagi gitu kan Nah itu dia kapalnya Tapi semoga aja si bisnya gak ilang Cucu Males anjir kalau misalkan si bisnya ilang Kita harus nyari lagi Apakah ilang? Kayaknya ya udah ilang ya Ya ampun bro Malamati lagi kocak gaming Emang cocok Anjir malamati Gimana pengen kasih tutorial Kalau misalkan hunting si bis aja Masih belum bener Kocak You know what Kita akan langsung lihat Di bagian wikinya aja deh Karena kalau misalkan kalian gak tau gitu kan Blogspeed juga ada wikinya Jadi kalian bisa kayak Nyari informasi disana Oke kita langsung ke bagian Brosernya aja deh Soalnya ya malamati lagi Lagi hunting Malamati Kocak gaming Emang cocok Oke kita langsung kasih ke bagian opera Atau gak ya Brosernya kalian miliki gitu kan Karena aku pake opera Kita akan buka opera aja Dan kita akan langsung Kita akan langsung si hari aja gitu kan Si bis blog speed Nah ini dia ya bro Ini dia Nah Kok misalkan kalian kan scroll 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 kebawah gitu kan Disini kalian bisa lihat Bentar Mana kocak Eh kok ilang Nah Seperti ini kalian bisa lihat gitu kan Si bis itu bisa ngedrop Fish of Darkness Dan ini disiakan si only Dan kalian bisa dapetin Fragment juga Dan yang paling penting Kalian bisa dapetin duit Antara 60 ribu Sampai 180 ribu Kalau misalkan kalian punya Dua kali money Sekali ngalahin si bis Kalian udah bisa gacha bre Jadi kalau misalkan Kalian pengen nyari duit Si bis itu adalah Solusi dan kunci gitu kan Misalkan satu si bis 360 ribu gitu kan Terus kalian hop server lagi Dan nemu si bis lagi Jadi mungkin satu jam Kalian udah bisa 10 juta Atau sampai Elon Max gitu kan Elon Max nya block split Damn Tapi kalau misalkan Beneran kayak gitu sih keren Jadi intinya kalau misalkan Kalian lagi Apa ya Pengen dapetin duit yang banyak Kalian bisa hunting si bis aja Walaupun si bis itu ya Cuma dapetin 180 ribu doang Kayak boss biasa Tapi Ini juga salah satu opsi Buat dapetin duit yang banyak banget sih Harusnya oke Pokoknya teki banget Yang udah liat video saya PRC Kalau misalkan Kalian suka dengan video kali Jangan lupa tinggalkan like Belajar gitu kan Stay awesome semua Dan nanti malam kita Makan streaming game Gatau lah Jam 8 malam lagi oke Stay awesome semua Dan see you guys in the next video Lagi cicau Semuanya Dan untuk Dan salah satu cara Buat dapetin duit Yang banyak di game ini tuh ya Salah satu caranya Dengan cara Ah ngomong Oh anjir Dan salah satu cara Buat dapetin duit Yang paling enak Dan Paling enak Ya kalau misalkan Kalian pernah main game King Legacy juga gitu kan Kalau misalkan di game King Legacy kan SK tuh kayak disembah gitu So jadi untuk syarat pertama Buat kalian lakuin Cara yang ini Yang paling enak Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!